Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu Assalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah Sohabat Santri RB yang budiman Para Santri sekalian Yang bersemangat untuk mencari ilmu Guna kehidupan ke depan yang terbaik Baik di dunia maupun di akhirat Sahabat Santri melanjutkan ngaji akhlak kita Masih terkait di dalam kitab Tanbihul Mutalim Yang dikarang oleh Simbah Yayi Ahmad Maisur Sindi Yang telah lalu juga sudah kita bahas di bab selanjutnya Dari kitab ini yaitu Al-Adabu Nafsiah Yaitu adab yang terkait dengan badan kita sendiri Atau terhadap diri kita sendiri Nah sekarang kita masuk ke adab yang ke-8 Ini ada satu nalthum atau satu syair Yang ditulis oleh mu'alif Seperti biasa kita baca dulu Nanti akan kita baca keterangan dan maknanya Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi Waliyaku ma ta'amuhu hillau wa malbasuhu alatuhu Yastanir tawiyahu syaqilah Bismillahirrahmanirrahim Waliyaku lan beci ono opo matamuhu panganani talib Waliyaku lan beci ono opo matamuhu panganani talib Iku hillan kudu halal Iku hillan kudu halal Wa malbasuhu lan sandangani talib Wa malbasuhu lan sandangani talib Alatuhu lan kabeh prabote talib Alatuhu lan kabeh prabote talib Yastanir mongko mencorong sopo talib Yastanir mongko mencorong sopo talib Tawiyahu ing atini talib Tawiyahu ing atini talib Sokilah halih bersih Sokilah halih bersih Kita ulangi Waliyaku lan beci ono opo matamuhu panganani talib Iku hillan kudu halal Wa malbasuhu lan sandangani talib Alatuhu lan kabeh prabote talib Yastanir mongko mencorong apa talib Sopo talib Tawiyahu ing atini talib Sokilah halih bersih Nah Jadi bab yang ini Ini menerangkan tentang Adab terhadap diri kita sendiri Bagi orang yang mencari ilmu Bagi para santri Bagi para siswa Yang mencari ilmu Itu hendaknya Makanannya Itu adalah makanan yang halal Makanan yang halal Kemudian pakaiannya juga halal Kemudian alat-alat yang digunakan Untuk ngaji itu juga halal Kalau makanan halal Ini bukan berarti Makanan yang secara Zatnya itu halal Tidak Tapi cara memperolehnya juga halal Jadi Untuk pakaian Untuk alat-alat Jadi Dana Ataupun mal Bondo Sing dinggung Gulek Niku Kedah Sing halal Dalam artian Ngata Niku Tadi Dengan tujuan Nopo Kok sedanten Niku Kedah halal Sebab Barang Sing halal Niku Nggak Bawa kepenai ilmu Masuk Tengriku dipun Sebatakan Sokila Ya Setanir Tawiyahu Sokila Nggak Ati Mencorong Maksudnya Mencorong Niku Resih Bersih Niku Sokila Bersih Tadi Ilmu Niku Gampil Angginipun Melebet Wanten Mana Saat Diki Diwahos Keterangani Artosipun Nomor Walu Setengah Sekeng Adapipun Ngaos Nggih Pun Niko Kedah Halal Engkang Dipun Tado Lantipun Nggih Sementen Ugi Alatipun Ngaos Amargipun Niko Perkawis Engkang Dados Sebab Padang Lantipun Mana Patut Dados Papan Nipun Ilmu Nah Katus Engkang Samun Klo Sebataken Maui Keterangan Makno Wau Inghih Beniko Dati Sebagian Adap Ataupun Adap Yang nomor Delapan Dari Adap Orang Yang Ngaji Tata Keramanya Orang Yang Ngaji Yaitu Harus Memakan Makan Yang Halal Baik Berupa Zatnya Halal Dan Juga Cara Mencarinya Juga Halal Karena Kalau Hanya Zatnya Yang Halal Tadi Ada Pakaian Ada Alat Pakaian Dan Alat Tidak Dimakan Makanya Cara Mencarinya Halal Bukan Dari Mencuri Bukan Dari Menipu Bukan Dari Hasil Maksiat Dan Sebagainya Makanya Itu Harus Bersih Semua Harus Halal Semua Dan Fungsinya Yaitu Padang Dan Bedingi Pun Mana Membuat Terang Dan Bersih Hati Dan Sudah Pantas Digunakan Ataupun Ilmu Itu Masuk Karena Ilmu Itu Suatu Yang Paling Bagus Suatu Yang Sempurna Suatu Yang Bersih Dan Dia Akan Menempati Tempat Yang Bersih Juga Jadi Kalau Hati Kita Sudah Bersih Ilmu Itu Mudah Masuk Karena Ilmu Itu Suatu Yang Bersih Yang Suci Kemudian Masuk Di Akhirat Jadi Itu Makna Ataupun Keterangan Yang Sedikit Saya Berikan Hanya Menjelaskan Perkatanya Dari Kitabnya Simbah Simbah Kiai Ahmad Maisur Sindi Yaitu Kitab Tanbihul Mutalim Terima Kasih Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Dan Diamalkan Wallahu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai